Tapi kalau perolehan suara pemilu, buat apa disembunyikan? Justru kita ingin menghitung dengan benar. Kalau dugaan saya itu ada penyembunyian. Seharusnya semua pasron menuntut KPU. Karena saya yakin angkanya berbeda. Saya melihat 30% TPS dari 820 sekian ya, ribu. Itu sekitar 292 ribu itu berubah-berubah angkanya. Bahkan ada satu TPS itu 766 kali berubah misalnya. Ini ada apa sebenarnya? Si rekapnya Amburadul, berjenjangnya juga Amburadul. Karena sama hasilnya. Kejahatan kalau dari sudut IT. Karena ini data integritinya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa nih. Anak muda yang luar biasa. Saya langsung memperkenalkan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Abraham. Sehat? Alhamdulillah. Netizen? Hairul Anas Swaidi. Ahli IT dari Institut Teknologi Banu. Sehat Bang Anas? Alhamdulillah sehat, Abraha. Harus tetap berseris ini, Bung Anas ya? Harus. Harus. Negara kita harus selalu ceria dalam kebenaran. Oke. Dan negara ini butuh orang-orang seperti Bung Anas nih. Untuk mengungkap sebuah pakta dari sebuah kejahatan. Kejahatan Haiti itu adalah kejahatan yang white color crime juga, Bung Anas. Bung Anas ada yang menarik. Hasil penetapan Pilpres dan Pemilu sudah diumumkan oleh KPU. Dan kita sudah tahu bersama-sama berapa persen kemenangan yang didapatkan oleh Paslon 1, Paslon 2, Paslon 3. Semua sudah kita lihat ya, dihitung. Dan hasilnya kita semua sudah dapat. Tapi masih menyisah berbagai macam persoalan. Karena setelah kita menganalisa, kok kita geleng-geleng kepala? Kok hasilnya seperti sesuatu yang sudah dirancang dari awal tentang satu putaran match kan? Dia sejalan dengan hasil 58 persen dan lain-lain sebagainya. Tapi terlepas daripada itu, kita ingin mendiskusikan dulu nih, bidangnya Bang Anas nih. Kan kalau kita lihat bahwa si rekap itu kan tiba-tiba tidak memfinalisasi pekerjaannya. Kalau kita bisa bahasakan begitu kan? Iya, iya. Tidak tuntas dan tidak bisa diakses lagi. Kira-kira seperti begitu, Bang Anas ya? Ya, tidak bisa diakses oleh mata biasa. Oke. Kalau pakai coding masih bisa. Oke, jadi yang bisa mengakses adalah orang-orang yang seperti Bung Anas saja. Orang yang seperti saya, masyarakat awam, tidak bisa lagi kan? Karena dia tidak menyelesaikan. Kira-kira apa yang menyebabkan sehingga itu terjadi? Sebetulnya bukan tidak selesai. Kalau saya lihat masih mengalir sampai hari ini. Jadi dia masih terus ya? Masih mengalir. Tapi kita sudah ditahan untuk tidak bisa mengakses orang awam. Nah, jadi yang sekarang bisa dilihat adalah C1 di TPS. Oke. Angka pun, misalnya angka pernah di input itu sudah tidak tayang. Kita hanya bisa mengklik gambar. Oke. Mengklik gambar, kita lihat sendiri gambar itu. Kenapa seperti itu yang sebelumnya ada tabulasinya, bahkan ada rintian sampai ke TPS, bernyajang sampai nasional, dengan mudah lah kita baca. Dan itu sudah terjadi di dua pemilu sebelumnya. Sehingga kita bisa dengan mudah mengambil data, membaca data, mengecek error-error, dan sebagainya. Nah, dengan kondisi sekarang tidak diselesaikan dalam bahasa Pak Abraham, ya pertanyaan besar. Sebenarnya justru di pemilu tahun ini, itu ada terobosan besar, yaitu mengambil C1 atau CHC langsung dari TPS. Nah, seharusnya dengan tersampaikannya gambar itu ke pusat server KPU, server pusat KPU, itu sudah terbaca. Oke. Jadi di TPS itu, yang pertama diselesaikan adalah gambar C1 atau CHC pilpres. Kalau itu tidak selesai, nggak bisa lanjut untuk mengupload foto-foto, pilek, dan seterusnya. Nah, itu artinya sesuatu yang paling mandatori. Oke. Itu berarti hari pertama sampai katakanlah H plus satu dini hari, ketika TPS semua tutup, berarti data sudah terkumpul semua. Bahkan ada pemilu yang sebelum tanggal 14, di luar negeri, itu dibukanya tanggal 14 semua. Sehingga menjadi aneh ketika proses rekapitulasi itu menjadi lama. Yang seharusnya hanya 1-2 hari, kok jadi nggak ada bedanya dengan 2019 dan 2014. Seperti kita menunggu gitu, nambah 10 persen, 20 terus. Jangan dulu, Mas. Berarti kalau sama 2019, berarti kecurangan 2019 dan 2024 mirip-mirip ya modusnya? Mirip dan lebih parah. Lebih parah 2024 ya? Betul. Oke, lanjut. Jauh, jauh lebih parah. Karena, ya menurut tantauan kita, kalau dulu sih, seperti kalau bahasa dikunci angka sekian, nggak pernah kita mendengar sebelumnya akan sekian lawan sekian. Sekarang kita mendengar akan sekian. Dan benar terjadi, kemudian saya coba analisis pergelombang data masuk itu, ya memang selalu segitu. Jadi misalnya, kita kirim jam 9 malam, gelondongan yang 9 malam itu, ya segitu komposisinya. jam 9 lewat 30 ya segitu lagi komposisinya, gitu. Sudah terformat ya? Ya, komposisinya kurang lebih, pokoknya nggak jauh dari itu. Berarti sudah didesain, Bu Anganas, ya? Ya, apakah itu desain atau dipilih-pilih atau apa itu bahasanya? Kalau direncanakan mungkin ya. Iya, iya, iya. Jadi ini dugaan kita. Tapi kan kita harus membuktikan dengan data. Oke. Nah, dengan adanya situng itu kita terbantu sebetulnya untuk memantau, gitu. Nah, kenapa tidak diselesaikan tadi? Ya, mungkin tidak ingin semuanya diketahui, gitu. Kalau dugaan saya itu ada penyembunyian. Cuma nggak tahu ya kalau bahasa hukum. Karena kita orang IT ini akan dengan mudah menemukan kalau ada inkonsistensi atau penyimpanan-penyimpanan walaupun satu angka, gitu. Tapi kalau ini nggak selesai, bahkan dalam proses rekapnya itu tidak full digital yang sifatnya bisa diaudit, gitu. Misalnya, di kecamatan ke atas itu bentuknya PDF, gitu, yang tidak bisa dibaca dengan mudah itu menjadi masalah, gitu. Harusnya kita juga bisa memantau manual berjenjang, gitu. Tapi yang di-upload itu PDF yang tidak mungkin atau tidak mudah dianalisa dengan sistem. Berarti kalau disembunyikan ada sesuatu fakta yang disembunyikan, ya? Atau kecurangan yang disembunyikan kira-kira seperti begitu? Dugaan orang-orang, terutama kita yang concern terhadap integrity data, seperti itu. Kalau memang semuanya data integrity-nya dijamin, maka harusnya bisa di-share. Bahkan Indonesia sudah punya inisiatif untuk satu data Indonesia. Dan itu bukan hal yang rahasia, perolehan suara, kan? Kalau data penduduk, misalnya karena perlindungan data pribadi, oke. Misalnya kita tidak ingin tahu membuka jumlah manusia Indonesia yang benar-benar fix, gitu ya, real, untuk tidak bisa dibaca orang luar, misalnya oke. Saya sepakat, gitu. Tapi kalau perolehan suara pemilu, buat apa disembunyikan? Justru kita ingin menghitung dengan benar. Bukan informasi yang dikecualikan. Bukan informasi yang dikecualikan, gitu. Nah, kalau kita bisa mendapatkan itu, selain pembelajaran bagi paslon-paslon, kita juga relawan, juga belajar. Oh, kita gagal di mana? Kita sukses di mana? Kan bisa evaluasi. Bahkan paslon-paslon, kalau menurut saya nih, seharusnya yang akan bermasalah dengan KPU, dugaan IT saya, seharusnya semua paslon menuntut KPU. Karena saya yakin angkanya berbeda. Termasuk paslon dua, ya? Iya, iya. Seharusnya menuntut. Karena itu bisa dianggap mengotori kemenangan, misalnya. Saya menunggu itu. Saya menunggu 02 menuntut. Tapi sampai hari terakhir kemarin, sepertinya nggak ada, kalau dalam berita. Oke. Oke, Bung Anas. Menarik. Berarti kalau kita melihat bahwa ada sesuatu yang disembunyikan, mungkin juga yang disembunyikan itu kecurangan, sehingga tidak menyelesaikan sampai akhir, ya. Kalau saya mengambil kesimpulan seperti itu. Oleh karena itu, walaupun si rekap tidak diselesaikan sampai akhir, tapi tetap KPU-nya melakukan perhitungan. Ada hasil akhir. Betul. Mungkin mereka memakai apa itu? Manual berjenjang, ya? Manual berjenjang, betul. Dari hasil manual berjenjang, maka yang kita tahu sekarang ini seperti data yang terakhir, yang sudah ditetapkan bahwa paslon satu sekian, paslon dua sekian, paslon tiga sekian. Ya. Menurut Bung Anas, apakah manual berjenjang itu, kalau kita sinkronisasi terhadap si rekap, kalau dia kita memprediksi, misalnya kan, itu kan bisa diprediksi tuh, dari alur-alurnya sebagai pakar rating. Kalau misalnya kalau diprediksi dia, kalau berakhir sekian, itu apakah sesuai dengan manual berjenjang yang sudah diumumkan oleh KPU? Nah ini, saya mungkin jawabannya tidak bisa plak gitu ya. Jadi, ini kan data si rekap sekitar 80 persen, Pak Tahap. Belum sampai 100 persen. Ya, jadi, bagaimana kita bisa menganalisa data 80 persen? Apa kita anggap sampling gitu? Oke, kalau kita anggap sampling, anggaplah nilainya kurang lebih sama dengan yang diumumkan. Jadi, sebelum ada lanjut, saya mau tanya, apakah wajar itu dengan waktu yang begitu rentanya terlalu panjang, dia baru menyelesaikan 80 persen? Oh, seperti yang pertama kita operolin tadi, seharusnya hari kedua kan sudah selesai semua. Gitu ya? Ya, jadi ini menjadi janggal sekali. Janggal sekali, kenapa nggak selesai, itu satu. Kemudian, kalau kembali tadi, kita memaksa, atau mencoba menarik kesimpulan dari 80 persen data ini, ya kurang lebih kan sama. Oke. Dengan itu, anggaplah tidak ada error dulu ya. Oke. Saya punya sekian banyak catatan error, tapi prosentase itu kan nggak jauh dari itu, komposisi 1, 2, 3. Sementara di situ, ada catatan error sangat banyak. Tapi kok, kenapa di yang sini, yang hasil manual berjanjang, kok mirip? Berarti dugaan saya, sebagai orang sistem, berarti di sini juga ada error banyak sekali. Apakah errornya agak mirip caranya, atau bagaimana gitu ya. Kok sama dengan si rekap, sementara si rekap itu bermasalah? Kalau tidak bermasalah ini, bakal selesai Pak Abraham Sama. Bakal selesai. Tidak ada masalah sebetulnya. Apalagi sampai ditanggalkan tabulasinya, grafiknya, itu ada apa gitu. Apakah itu berarti tidak percaya lagi dengan si rekap? Sementara si rekap sudah mencapai 80. Setidak percaya itukah? Sehingga harus ditutup. Oke. Dan sementara, kalau dicek sih sebenarnya, saya lihat ya, margin of error katakanlah 30 persen gitu ya. 30 persen TPS itu mesti diubah-ubah gitu. Katanya sudah diperbaiki kan? Itu. Berarti perbaikan itu apakah tidak dipercaya sudah bisa memperbaiki gitu? Kenapa sampai ditanggalkan gitu? Karena itu kan informasi publik sebetulnya. Dan menurut saya itu dibiayai negara. bagaimana tanggung jawab dari vendornya? Oke. Terlepas dari siapa yang menjadi vendor? Kita masih tidak tahu persis gitu. Saya melihat 30 persen TPS dari 820 sekian ya, ribu, itu sekitar 292 ribu itu berubah-berubah. Berubah-berubah angkanya. Bahkan ada satu TPS itu 766 kali berubah misalnya. Ini ada apa sebenarnya. Apakah ini diganggu oleh hacker? Kan nggak mungkin. Dibiarkan begitu saja sistem negara yang sudah seharusnya diuji sebelum diluncurkan. Tiba-tiba kondisinya seperti ini. Saya sebagai orang T jadi tidak bisa menjawab pertanyaan Bapak tadi. Berarti kalau datanya berubah-berubah di setiap TPS itu berubah-berubah ya? Apakah itu mengindikasikan bahwa itulah yang kita bisa simpulkan bahwa terjadi manipulasi? Mostly seperti itu. Karena perubahannya bukan satu kali Pak Bram. Jadi berubah itu kan boleh kalau salah kemudian diperbaiki sekali. Kalau ada perbaikan lagi berarti apa ini? Apalagi misalnya dihapus atau jadi nol menjadi tidak lengkap datanya dan seterusnya. Jadi perubahan-perubahan ini bukan perubahan perbaikan pada umumnya. Jadi perubahan perusahaan kalau bahasa. Oke. Berarti manipulasi kan biasanya kalau perbaikan itu sesuatu yang salah diperbaiki kan? Ya itu betul. Sesuatu yang tidak benar diperbaiki menjadi benar. Kalau ini bukan seperti itu. Jadi kalau logikanya begini. Kan 252 ribuan kira-kira yang diubah. Oke. Berarti jumlah perubahan seharusnya segitu juga. Oke. Kalau tidak berarti ada 230 ribu lebih itu yang perbaikan yang tidak benar. Tadi yang dibahasakan perbaikan itu berarti perjelekan atau perusahaan berarti. Begitu kira-kira Pak Abraham. Oke. Bung Anas bisa enggak Anda menjelaskan sedikit ya ketimpangan atau keanehan yang muncul di dalam data-data itu yang Anda analisa? Ya. Jadi sebelum kita bicara yang paling rumit soal C1 atau C hasil sebetulnya bagi seorang IT IT geek lah yang senang coding ya senang pemrograman itu kita melakukan ceksam saja. Ceksam itu pengecekan angka-angka. Oke. Angka itu kan harus konsisten Pak Abraham dari sekian kolom ya sekian kolom yang harus diisi mulai dari jumlah DPT berapa. Oke. Jumlah DPK berapa. Jumlah DPTB berapa. Ini kan terkait kehadiran. Ini berarti orang yang akan mencoblos. Iya. Ini kan harus konsisten nih jumlahnya. Oke. Gitu. Kalau di jumlah itu kan harusnya sama dengan suara total dong. Orang yang hadir ini pasti dapat kertas pasti dicoblos atau tidak dicoblos. Oke. Nah artinya pada akhirnya akan dihitung menjadi suara sah dan suara tidak sah. Oke. Suara tidak sah itu bisa karena nggak dicoblos atau dicoblos lebih dari dua lokasi itu dua titik tapi beda beda lokasi gitu. Beda beda paslon gitu ya. Atau di luar gambar paslon itu kan jadi rusak dianggapnya. Nah ini kalau di jumlah kan harusnya sama nih dengan jumlah kehadiran. Ini di 34.000 TPS ini tidak sama. Itu dari data si rekap yang sudah masuk. Oke. Kalau ada 20% lagi tambah lagi berarti kira-kira ini kan. Kemudian misalnya saya jumlahkan jumlah ini suara sah masing-masing paslon ini. harusnya sama dong dengan jumlah suara sah. Ini kolom yang harus diisi juga. Ini pun berbeda Pak Abraham. Ini sekitar terakhir saya lihat 23.500.000 lebih. Nah ini kan ini masalah. Ini checksum namanya. Oke. Kemudian yang ketiga saya mungkin lihat footprintnya tadi. Jadi sebetulnya ini diisi berapa kali sih si TPS ini gitu. Ada satu TPS kan idealnya diisi sekali langsung betul ya Pak Abraham. Oke. Oke. Oke kalau salah tadi anggaplah OCR-nya salah atau MR-nya nggak jalan dan sebagainya. kemudian diperbaiki. Kesempatan perbaiki itu kan satu kali Pak Abraham. Oke. Gitu. Nah ini tadi 450 VS 252. Ini kan ada berapa itu kira-kira? Berulang-ulang ya? Iya berarti sekitar 200.000 kali itu perubahan yang boleh dibilang ilegal. Dan tidak masuk akal ya? Tidak masuk akal. Oke. Kenapa diubah-ubah gitu? Apakah memang C1 dari bawah itu besoknya di upload lagi yang lain dan sebagainya. Bahkan kalau kita lihat itu sampai kemarin pengumuman itu tanggal berapa? Tanggal 20. Tanggal 21. 22 itu kan masih ngalir terus. Loh ini pemilu sudah selesai belum sih gitu. Masih mengalir datanya? Masih mengalir data. Iya artinya ini ada back-end. Ini ada pengumuman. Nah ini kan ini ngalir terus nih. Nah disini sedang sedang apa yang terjadi? Apakah ada filtering perbaikan atau apa? Gitu. Karena kalau langsung ini Pak Abrahab kesini staging sebentar langsung naik kan? Gitu. Kalau ini masih berhenti sekian lama bahkan 30 hari lebih kan berarti sudah gitu. Lebih dari sebulan tapi belum sampai kesini. Disini ada sesuatu nih di back-end ini. Apakah mereka sedang berunding atau sedang memperbaiki sistem atau apa gitu? Karena kalau disini tidak langsung berarti ada sesuatu yang sedang terjadi disini. Sesuatu itu seharusnya dipilih. Ada dua pilihan. Dilangsungin dengan apa adanya yang salah tadi. Sehingga kita bisa mengoreksi yang muncul ini. Itu asas yang kita mengerti di 2019. Apa adanya katanya. Jadi itu yang terjadi di bawah. Waktu itu masih di input angkanya. Belum ada C1 langsung dari TPS. Waktu itu C1 itu di scan di KPUD. Sehingga kita melihat angka-angka dulu gitu kan. Oke angka boleh salah karena di input manusia. Sekarang yang di input gambar. Berarti kalau salah berarti yang salah yang menerima gambar kemudian mentranslate menjadi angka. Dan itu terjadi di back-end KPU. Di si recap versi server gitu ya. Back-endnya gitu. Nah kalau ini oke setiap yang salah dia filter maka seharusnya di ujung ini di pengumuman ini harusnya tidak ada yang salah dong. Nah yang di monitor kita-kita orang luar ini yang ini kan. Ini pun ternyata kan salah. Berarti setelah diproses di sini yang sekian lama itu masih menghasilkan sampah gitu. Nah ini kan dua-duanya nggak memenuhi asas gitu. Kalau masih di filter dia harusnya keluarnya benar. Kalau tidak di filter harusnya keluar semua dulu walaupun salah gitu. Ini nggak pernah keluar semua. Kemudian keluarnya pun posisinya kotor gitu. Nah ini jadi apa yang terjadi ini harus diaudit. Audit mungkin digital forensik ya. Atau diinvestigasi. Sebenarnya kesalahan-kesalahan yang terjadi di sini kita laca. Ini siapa KPPS-nya? Kan bisa dilaca. Oke panggil aja ke sidang MK atau Bawaslu. Apakah benar Anda mengisikan dokumen ini? Oke benar. Apakah Anda pernah mengedit angkanya? Oh tidak misalnya. Atau oh iya nah kan nanti berlanjut. Kalau iya siapa yang nyuruh? Kalau tidak berarti ada orang lain yang mengubah. Cari lagi dimana. Karena ada recordnya itu ada jamnya Pak Abraham. Jadi di gambar C1 itu ada jamnya. Dalam penamaan filenya itu ada jamnya. Oke. Pertama ID TPS yang kedua itu tahun, bulan, tanggal, jam, menit, detik. Sampai detik ya? Sampai detik. Oke. Nah ini kan ada nih. Pertanyaan. Kalau itu tanggalnya di atas tanggal 14 kira-kira bagaimana Pak Abraham? Itu tanggal keluar dari siapa? Iya, iya, iya. Kemudian ketika naik ke sistem itu ada kolom lagi namanya timestamp. Ini harusnya sama. Kalau itu nggak sama apalagi ini yang terjadi? Nah itu harus forensik itu. Forensik yang bisa menganalisa. Forensik kalau kita dari luar hanya bilang oh ini lucu. Ini gambar tanggal berapa sudah lewat pemilu. Di uploadnya juga kapan. Sudah lewat tanggal 15. Kemudian banyak konsentrasi lain yang harus kita cermati. Tadi ceksam yang kedua kehadiran tadi ya. Oh pertama kehadirannya. Kemudian ceksam angka yang di input. Berapa sih suara-suara sah? Kan kita paling concern sama suara sah ya. Itu konsisten nggak? Kemudian yang ketiga ya tadi footprint ya. Mulai dari gambarnya itu tanggal berapa diubah-ubah apa tidak dan sebagainya. Itu semua menjadi sesuatu yang bisa dilacak sebetulnya. Menjadi tahu sebetulnya pelaku dari keeroran ini semua siapa. Apakah sekian ribu orang atau hanya sekian orang dalam satu tim kecil yang punya backdoor dan sebagainya gitu. Oke Bung Anas menarik kalau kita berkaca pada DPT ya berdasarkan analisa Anda apakah DPT itu sesuai bersesuaian dengan pemilih yang menggunakan haknya? Partisipasi? Ya secara digital saya tidak tahu. Oh nggak tahu. Saya tidak pernah tahu yang hadir itu apakah anak kecil apakah diwakili orang datang atau tidak. Kalau kita ambil secara luasnya partisipasinya bisa nggak Anda membaca? Partisipasi ya. Itu pun dari data si rekap nggak bisa disimpulkan. Oke. Karena begini saya bisa melihat di awal sebelum di take down gambar sama rekapnya tabulasinya itu misalnya tayang sudah 50% menurut hitungan si rekap itu sudah 70% dari jumlah TPS maaf 50% jumlah TPS misalnya. 50% dari jumlah TPS itu sekitar 400 ribu sekian. Oke. Keluarlah total suara juga sekian. Logika saya berpikir oke anggaplah rata-rata TPS kurang lebih sama jumlahnya. Dan yang masukkan dari berbagai daerah. Kurang lebih 300 ya kalau TPS rata-rata 300 maksimal 300 tapi ada juga yang 200 juga. Jadi bahkan bisa kurang dari itu. Cuma begini kalau 50% itu kira-kira dari angka yang tampil katakanlah 70 juta misalnya. Berarti kan kalau 100% kira-kira 140 ya kan? 40 juta ya? 140 juta oke. Kita nunggu nih 100% tapi gak sampai 100% sampai hari ini. Oke. Kalau gitu saya gak mau nunggu itu deh. Saya hitung aja sebenarnya jumlah suara sah itu berapa sih? Kan saya hitung. Loh ini jumlah suara yang masuk sekian 50% saya kalikan dengan jumlah DPT. DPT kan 204 Pak Abraham. Kalau tadi 50% itu misalnya 70 juta misalnya. Berarti kan cuma 140 oke. Ini kan jauh. Sehingga saya pas awal-awal beberapa hari pertama saya lihat loh ini kok selalu ada selisih sekitar 30 juta kira-kira. Yang istilahnya itu adalah bisa lari ke suara tidak sah atau ini hantu. seperti itu kira-kira. Jadi gimana ya inkonsistensi sudah banyak jangankan kita mendetail halaman pertama KPU saja gitu itu sudah ganjil. Coba dilihat mungkin ada yang punya screenshot nanti saya bisa buktikan ya hari ini sekian persen kalikan dengan jumlah DPT 204 kali koefisensi partisipasi misalnya 85% itu bisa selisih 30 jutaan kira-kira. Jadi 30 juta ini kan signifikan Pak Abraham. Itu baru di posisi sekitar 50%an itu dulu. Kalau di posisi 80% sudah jauh juga. Makin jauh. Berarti kalau menurut yang saya simpulkan bahwa ada ketidaksesuaian antara DPT dengan partisipasi dan suara sah. Nah itu lompatan dua lompatan paling tidak itu. Bahkan kalau kita teliti kemarin pengumumannya itu banyak keganjilan juga angka-angkanya. Setelah diumumkan hasil lain kemarin? Ya itu nanti coba kita bahas sesus ya di belakang karena ini menyangkut mungkin ada pembuktian di sidang juga nanti. Artinya pengumuman itu kan sah yang diumumkan dengan kalimat dibaca kemudian diedarkan juga nah itu netizen juga pusing gitu ngelihat angkanya. Oke. yang saya menarik ya Bung Anas ya DPT kemudian partisipasi kemudian persentase TPS dan suara yang tercapai itu kan tidak bersesuaian apakah kalau Bung Anas lihat tidak bersesuaian maka kalau kita flashback kembali ke belakang yang melihat bahwa ada 54 juta DPT bermasalah maka itu terkonfirmasi ya 90% terkonfirmasi wah besar sekali ya ya cuman kita tidak tahu datanya karena begini ini kembali ke asas keterbukaan publik juga ya KPU itu hari kedua menutup situs pengecekan DPT cek DPT online itu ditutup ketika banyak temuan dari netizen meng-input angka yang ngawur pun keluar misalnya masukkan 2 2 16 digit keluar datanya 4 4 4 4 4 4 4 keluar datanya langsung ditutup di take down nah saya sebagai orang yang selama ini menunggu data DPT gak pernah dirilis saya melakukan kerja robotik juga sebenarnya saya mencoba men-generate NIK dari mulai Aceh sampai Papua gitu ya saya coba dengan kombinasi tanggal lahir kemudian dari urutan 001 002 sampai 0010 lah saya pakai itu ya memang menambang data itu bisa tapi harus satu-satu memasukkannya Pak Abraham artinya saya tuh sulit mendapatkan data itu jumlah pemilih itu berapa sih sebenarnya dan kita nih misalnya saya mau nyalak saya pengen tahu jumlah penduduk di dapil saya itu berapa saya gak bisa tahu itu Pak Abraham oke gitu nah saya coba pakai kerja robotik belakangan kurang 3 bulan sebelum pemilih itu sudah dipakai in capca jadi robot udah gak bisa ngambil kemudian kita pakai lagi teknologi lebih tinggi saya pakai anti re-capcanya gitu supaya capca saya bisa tembus saya sudah bisa tembus terakhir dilindungi lagi di halaman pencarian itu itu harus diketik Pak Abraham gak boleh di copy paste gak bisa di otomatisasi dengan robot jadi benar-benar kerja robot pun sudah dihadang padahal robotnya Bang Anas ini kan hebat sekali dulu kan bisa menemukan kecurangan kan ya sebenarnya biasa aja itu maksudnya kalkulasi biasa aritematika biasa hanya kita melakukannya dengan robot kalau pakai mata kepala kita kan ada capeknya Pak Abraham kalau robot itu yang penting ada listrik sama pulsanya udah jalan oke yang menarik ini kan DPT terus pemilisa terus pemilisa kemudian hasil hasil suara itu kan tidak sinkron ketiganya kan sehingga ada lompatan lah ada lompatannya sehingga terkonfirmasi kalau misalnya seperti yang di masa lalu disebutkan bahwa ada 54 juta DPT yang bermasalah ya itu temuan temen-temen lah itu menemukan itu jadi agak terkonfirmasi itu ya saya sempat mendalami itu di 2014 oke jadi 2014 itu kita menemukan 26 kriteria NIK invalid dulu kita masih bisa akses nomor kakak waktu itu ternyata ada satu keluarga itu bisa seribu orang gitu kemudian ada nama itu hanya satu huruf ada yang usianya sudah seribu tahun ada yang bahkan belum lahir tapi ada di DPT jadi hal-hal seperti itu ada 26 kriteria yang pernah kita pakai juga waktu Pilgub 2017 oke Pilgub 2017 kita banyak menemukan data itu sehingga kita terakhir kita bahkan bisa mencegah surat-surat keterangan pemilih yang tidak terdaftar itu itu banyak yang palsu juga misalnya itu dengan pola-pola kita lah menyelidiki itu kita peduli sejak lama sebenarnya nah ketika ada rekan kita menemukan data 54 juta itu ya mungkin disampling dari 54 juta yang bawaan data kita yang lama dimasukkan ke cek DPT ternyata memang ada misalnya nah makanya beliau juga berani kan mengungkap ke publik gitu cuma data itu nggak kita nggak bisa kita copy lah mungkin itu privilege beliau lah ya tapi kalau beliau pernah mencoba dengan sistem disampling misalnya 10 ribu data dimasukkan dari 54 juta dugaan itu ternyata masih eksis nah berarti kan betul nah itu impactnya Pak Abraham itu ke penyediaan surat-suara oke artinya misalnya disitu 300 aslinya 250 misalnya yang benar-benar ada manusianya yang berhak memilih berarti ada 50 surat-suara nih yang berpeluang tidak dipakai nah disitulah ada peluang Pak Abraham seharusnya kan dipas makanya dikasih margin 2% ya itu pun dari DPT bukan dari 300 kalau DPT-nya 200 makanya 2% itu hanya 4 suara 4 surat-suara jadi 204 kalau 300 306 gitu ketika ini misalnya 250 tapi tercatat 300 ada 50 nih Pak Abraham yang bisa dipakai oke untuk ya dalam tanda kutip dipakai jadi oke Bung Andas menarik DPT kemudian pemilisa dan suara sah itu yang tidak sinkron sehingga yang saya ingin tanyakan karena dia tidak sinkron berarti terjadi pengilembungan suara dong ada peluang ke sana oke ada peluang ke sana berapa persentase yang Anda analisis terjadi pengilembungan suara dari ketidaksesuaian itu saya sedang menjalankan sistem robot oke jadi masih sedang dihitung masih sedang dihitung kalau sebenarnya gampang sih kalau mau ini kalau yang tidak analisanya tidak terlalu mendalam ya itu misalnya ada 3 paslon nih oke ini 3 paslon saya jumlah ini suara sah oke ini kan sekali lagi ini kan harusnya sama kalau tidak sama ada peluang yang terjadi saya lihat di si rakap itu ininya nggak diisi jadi ini nol oke oke saya buang yang nol ya kan oke semua yang diisi aja oke kemudian oke udah tampil nih yang nol saya keluarin dulu ini misalnya ini nilainya A ini B ini A1 A2 A3 ya misalnya ini B ini saya kurangi A1 kurangi A2 misalnya berarti kan harusnya sama dengan A3 dong kalau ini dikurangi ini oke oke sekarang ini dikurangi ini kurangi ini berarti harusnya sama dengan ini dong oke sama dengan misalnya saya sekarang ini dikurangi ini kurangi ini harusnya sisanya ini sama dengan ini ya kalau ini lebih besar dari ini itu pengelembungan berarti mudah ya iya mudah sekali sebenarnya cuma ini kan baru kasus kalau ini diisi oke dan diisinya benar kalau diisinya nggak benar juga repot oke nah ini kan masalahnya kita mendapatkan data si rakap ini kotor sekali gitu jadi kalau saya bilang bukan data bersih ya iya kalau saya jawab sekian saya nanti dituntut oke tapi kalau bisa dituntut saya bilang ini kan data si rakap tuntutlah si rakap tapi saya daripada saya jadi bahan pantulan enggak lah saya nggak mau nyebut berapa oke biarlah nanti KPU yang menjawab oke berapa pengelumbungan menurut Anda coba ditanya sama Pak Slon dia harusnya bisa jawab kalau dia nggak mau jawab berarti dia nggak paham apa itu si rakap oke kalau begitu dugaan sementara ada pengelumbungan ya analisis oh iya dugaan ke sana sangat kuat cuma berapa besar itu yang masih KPU yang jawab oke sebenarnya saya nunggu yang 20% Pak Abraham oke kalau itu ada ya kita bisa ngobrol lah ngopi gitu dengan tim KPU kita kasih tau ini Anda tolong dibenerin yang ini karena dia belum terpenuhi jadi susah kita susah kita mau ngasih masukan juga susah karena mau ngasih 80% mau ngasih kritikan kita dibilang nyinyir ya kan oke tapi intinya gini kita ini sudah berproses dan sudah diumumkan seharusnya si rekap itu selesai lebih awal dong ya sekarang fungsi kontrolnya mana kalau begini sedangkan jadwal gugatan hanya H plus 3 dari pengumuman terus gimana kontrolnya saya digaji oleh misalnya satu paslon kerjaan saya nggak bisa deliver dong gimana menurut Anda analisnya kita dicurangi atau nggak saya bilang saya nggak bisa jawab Pak misalnya saya gaji Anda loh gini misalnya kan saya bayar Anda saya belikan server dan sebagainya saya jadi dianggap nggak perform karena datanya nggak ada ya begitu data saya bilang datanya nggak lengkap nih Pak begini-begini wajarlah kalau pas lawan saya ngamukkan gitu ngamuk dong keluar biaya IT berapa banyak pasti miliaran itu Pak Abraham gitu ya menurut Anda itu anehnya dan susah untuk pertanggung jawabannya karena hasil sudah diumumkan sudah disimpulkan tapi sistem IT di Sirekap belum selesai itu yang sangat aneh itu aneh dan saya sangat kecewa ketika yang di upload di Sirekap di Sirekap itu di upload apa namanya gambar rekap berjanjang itu ternyata bukan file Excelnya itu PDF PDF yang di upload PDF kita sulit menganalisa itu sehingga kalau saya pun misalnya saya mau membantu seorang calak saja Pak saya dicuring apa enggak katanya misalnya minta tolong saya gitu saya enggak sanggup kalau saya kerja untuk menghitung ulang C1 ada gambarnya kemudian direkap ada sekian dibandingkan lagi dengan PDF yang berupa gambar bukan PDF dari Excel yang bisa di revert ke Excel lagi gitu ya tapi gambar gitu atau scanan gitu ya itu berat dan boleh dibilang itu costly kalau memang harus dikerjakan itu benar-benar manual juga artinya kita dipersulit untuk mengaudit dimanipulasi ya ya hak-haknya orang itu tidak terlindungi berarti misalnya ada kesalahan jangan kan ribuan suara satu suara aja Pak Abraham itu menyangkut nasib bangsa kan misalnya saya sama Pak Abraham beda satu nih dari partai yang sama dari Dapil yang sama saya punya visi lain Bapak lain oke gitu tiba-tiba punya saya berpindah satu atau bukan punya saya yang berpindah ada orang lain pindah ke Bapak oke saya langsung turun turun ranking saya langsung beda satu aja Pak tapi ini kan bukan satu lagi Pak ribuan Pak saya mencoba membantu saya bikin tim kemarin saya uji coba ada satu caleg gitu ya itu dari C1 ke rekapan kalau diamati dengan tingkat ketelitian manusia itu beda 10 ribu Pak bukan beda satu Pak bisa beda 10 ribu itu kan gila oke Bung Anas kan menarik tadi yang Anda katakan bahwa penetapan hasil sudah diselesaikan oleh KPU tapi si rekapnya tertahan di 80% kan gitu ya belum lagi tabulasinya tidak terisi yang di input adalah hasil scan C1 itu kira-kira yang saya tanya iya betul hasil scan rekap rekap ya rekap kecamatan C1 pernah di upload dalam bentuk foto dari TPS dari KPP kemudian pas rekapnya itu seharusnya kan Excel aja jadi kita bisa recek kalau ada yang salah oke itu ini kita gak bisa ini bukan Excel PDF ah PDF oke jadi ini menambah pengetahuan kita bahwa betapa telanjanya kecurangan ini kira-kira seperti itu ya boleh lah kalau kita mau bilang ini kita bilang curang aja biar dibuka ya kan begini saya ini kan bukan orang IT ya tapi tadi yang kita coba analisis ini yang begitu sederhana saya aja udah bisa mengetahui kan padahal saya buka orang IT bahwa ini curang banget nih caranya kan gitu apalagi orang IT seperti Bung Anas dibuka pintu-pintunya dan sulit untuk dianalisa dengan sistem oke akhirnya kita harus manual lagi di era seperti ini gitu yang waktu kita semakin sempit dipaksa untuk kembali ke manual ya dipaksa jadi yang tadinya canggih pakai C1 langsung dibaca langsung oleh server gitu ya eh tiba-tiba diberjanjangkan lagi penjauh manual lagi bermanual lagi dan itu pun tidak tidak file digital yang friendly dengan kita tapi yang sulit untuk dianalisa oke tadi kita bicara tentang penggelembungan itu kalau kita lihat data yang tidak sesuai sehingga kita duga tidak ada penggelembungan apakah yang kita duga penggelembungan itu hasil dari penggelembungan itu suara penggelembungan itu beralih ke 02 diuntungkan 02 katakan bukan beralih diuntungkan 02 dari adanya penggelembungan itu ada saya temukan saya temukan cukup banyak gitu cuma angkanya kan total saya belum ini karena kadang kondisi yang kotor tadi itu menyebabkan analisa kita jadi invalid gitu oke tapi kalau kita anggap valid semua gitu dari data KPU gitu ya saya bisa cepat keluarkan angka itu anggaplah kita akui gitu ya yang itu pakai rumus-rumus yang tadi aja keluar itu dan ya terlepas ya dari pihak-pihak yang kita anggap jurang misalnya bilang oh itu sporadis dan sebagainya kalau yang saya tanya ke ahli hukum sebenarnya sporadis itu kalau tidak memenuhi setengah lebih dari jumlah provinsi sebarannya tapi kalau tersebar gitu di setengah jumlah provinsi itu sudah termasuk yang apa sistematis itu sebenarnya gitu sudah terpola jadi TSM-nya terpenuhi iya kan lucu kalau yang salah cuma disitu aja gitu kan yang nambah disitu aja kan itu sudah pola gitu nah tugas saya memang mencari pola itu cuman itu kan nggak sebentar Pak Braham karena itu bisa ada impact hukumnya saya hati-hati dan saya berharap semua paslon mempermasalahkan ini oke jadi Bung Anas berharap bahwa semua paslon harus mempermasalahkan hasil dan si rekap dari penetapan KPU ini karena baik paslon 2 misalnya dia harus mempersoalkan misalnya kalau dia dianggap sebagai pemenang kalau nggak menuntut berarti bisa diasumsikan begitu oke berarti apa istilahnya bisa dianggap turut berkontribusi atau menikmati kesalahan gitu jadi konkretnya bahwa dari hasil penggelembungan yang kita analis ada penggelembungan suara yang menguntungkan salah satu paslon dari kecurangan ini seharusnya paslon yang merasa diuntungkan dari kecurangan ini harusnya mempersoalkan ini ya harus mempersoalkan kan bisa jadi begini Pak Braham misalnya 01 menang tapi ada kecurangan 01 bilang eh saya menang saya 51 bukan 55 misalnya contoh bukan 58 bukan 58 misalnya atau 02 nih merasa menang saya versi hitungan kami itu hanya 51 misalnya kan lebih baik dibuka Pak Braham toh tetap menang gitu kan oke nah terlepas dari itu atau bisa jadi dia tahu nih ini ada salah nih gitu termasuk di 01 03 misalnya kenapa nggak dia persoalkan walaupun dia menang ya oke kan bisa jadi menangnya bukan 58 bisa jadi 60 atau 51 iya kan kan namanya kecurangan atau bisa jadi kalah artinya kan kalau ini diaudit potensi kalahnya pasti bukan kalah ya mungkin dua putaran misalnya potensi turun dari 58 mungkin atau 56 berapa sih terakhir 58 58 58,59 ya kalau nggak salah itu kan berpotensi turun untuk menurunkan ini dengan angka-angka yang tadi cukup mengkhawatirkan memang di angka misalnya partisipasi 85% kemudian progres DPS 80% baru sekian angkanya berarti kan ada ada gap tuh oke sekarang 128 oke posisi di 80% berdasarkan sih rekap iya berarti kan kalau di total 100 itu berapa sekitar 160an misalnya oke sekarang kalau misalnya sekian persen tuh sudah saya kalikan 85% dari 204 itu berapa sih Pak Abraham itu kan ada gap tuh paling nggak 10 jutaan misalnya besar itu besar besar sekali gitu belum lagi yang tadi waduh banyak lah ada sekian step yang memang nggak sinkron gitu sehingga kalau ada dugaan misalnya penyalahgunaan surat suara dan sebagainya apalagi ada yang membandingkan total suara pilpres dengan total suara pilek gitu ya itu ada selisih misalnya 15 juta misalnya tidak bersesuaian tidak bersesuaian jadi kesannya yang pilek itu nggak dipakai gitu cuman cuman joblos pilpres misalnya jadi kalau kita lihat bahwa partisipasi di pilek itu jauh lebih rendah daripada pilpres betul berdasarkan yang tadi Anda katakan betul padahal yang intensif ketemu pemilih kan calak justru yang sangat berlomba-lomba bahkan mohon maaf seandainya pun terjadi kecurangan gitu ya pasti itu kan dibeli-beli itu suara pasti habislah logikanya yang belanja lebih banyak lah kalau pilpres kan yang belanja cuma tiga gitu bahkan kalau kita lihat fenomena di pilek itu biasa calegnya itu menjemput itu pemilihnya itu kan berarti kan partisipasinya seharusnya lebih tinggi mendekati 100% bahkan lebih tinggi menurut saya harusnya karena kalau ke capres belum tentu tahu kalau ke pilek mohon maaf tidak ada yang tidak tahu ini pemilihnya dia jemput dia jemput satu orang bisa hadir tiga empat kali sehari ke caleg yang berbeda tidak mungkin dia tidak milih itu karena itu mereka benar-benar disentuh tapi ini pun ada jarak ada gap terus ada juga penelitian jadi jumlah ada gap antara pemilih sah di pilpres sama pemilih sah di pilek pilek jauh pilpres lebih besar jauh ini salah satu indikator lagi itu kan diumumkan dalam jam yang sama dari KPU silahkan jadi simak berapa jumlahnya cukup jauh jadi itu salah satu salah satu indikasi ada indikator lain lagi selain itu bisa dibandingkan dengan DPD misalnya atau misalnya gini ini yang cukup fantastis kalau kita lihat ada sahabat kita Dr. Sugi oke gak tau mungkin pernah diundang ke sini atau tidak Dr. Sugi ini dosen di UNER oke dia mengambil data pilek dan pilpres kemudian disandingkan nih partai pengusung 01 02 03 digabung suaranya gitu misalnya pas lawan satu itu didukung tiga partai misalnya nah ini tiga partai ini di jumlah suaranya kan kalau dia konsisten ya berarti kan maksudnya milik 01 sama 02 juga ini yang sekian banyak ini ada banyak partai berapa sih suaranya pendukung-pendukung partai ini partai pendukung ini berapa digabung kemudian bandingkan suara pilpres suara 02 berapa yang 03 juga sama begitu nah yang banyak menyimpang itu kesedot semuanya ke tengah ke 02 misalnya ada satu wilayah gitu terutama di Jawa Timur Jawa Tengah satu dilihat ada harusnya 50 sekian persen dari jumlah pendukung ini memilih partai pendukung gitu ya 50 sekian persen lah kalau dibandingkan sama pendukung yang lain nah disini di pilpres dia hanya dapat 9 persen jadi simpangannya lebih dari 30 persen oke gitu jadi ini kan inkonsistensi juga oke apakah misalnya bisa dibaca ini yang milih hanya dari salah satu partai saja misalnya yang lain enggak gitu tapi kok seluruh Indonesia begitu gitu jadi kan pola gitu nah ini science yang bisa membuktikan itu silahkan nanti bisa didalami yang jelas ini dari berbagai sudut pandang memang si rekap ini bermasalah Bung Anas menarik itu kan baru 80 persen tuh iya tapi dia sudah memberikan gambaran dari 80 persen yang masuk itu paslon 02 sudah menang 58 iya 58 persen dia memberikan gambaran itu kan iya betul terus kemudian penetapan hasil yang dilakukan KPU dia memakai sistem data manual berjenjang iya itu sama kan 58 persen kan apa yang Anda ingin katakan dengan gambaran ini iya jadi yang paling mendasar C1 kita itu kan sama iya mau manual mau digital gitu ya atau si rekap kan sama C1 nya bahkan terbukti pada hari terakhir rekapitulasi nasional itu ada seorang sahabat saya dia caleg dari Partai Umat protes ada suara PSI yang seharusnya 0 keisi sampai 3 ribu kalau nggak salah satu di satu TPS satu desa gitu ya TPS nya keisi semua dimana di dalam si rekap itu sendiri datanya itu 0 harusnya gitu jadi dibuka lah sama ketua KPU sampai ke TPS nya oh ternyata iya ini TPS 02 itu nggak ada suara partai yang itu gitu kan tapi ternyata naik sampai banyak sekali akhirnya dikurangi di anulir di anulir angkanya dikurangi gitu akhirnya kita bisa menyimpulkan sebenarnya C1 kita itu diakui C1 si rekap diakui oleh KPU diakui diakui oleh KPU bahkan dalam banyak jenjang itu semuanya merefer ke sana gitu karena itu satu-satunya yang paling bisa dipercaya saat ini nah ketika ini tidak selesai Pak Abraham saya cuma punya 80 itu saya mau bicara apa susah gitu tapi kalau ini 100% terkumpul kemudian keluar angkanya kan bisa kita koreksi nah sekarang sudah keluar nih 58 ini kok sama sama 58 sementara ini kacau nih si rekap nah berarti rekap berjenjang yang yang sangat jadul caranya gitu yang seharusnya sudah nggak perlu sekarang gitu ya tapi atas nama undang-undang ini masih diakui gitu berarti kok bisa sama hasilnya sedangkan ini amburadul nih berarti ini amburadul juga dong logikanya kan begitu berarti si rekap IT-nya juga amburadul ya iya si rekapnya amburadul berjenjangnya juga amburadul karena sama hasilnya oke itu kan gini kalau ada sesuatu yang berbeda asasnya tuh salah satu salah atau dua-duanya salah oke nggak mungkin dua-duanya bener kan oke nah ini misalnya sama-sama bersualat cuman angkanya kok mirip nah ini gawat ini ada asas ketiga ini dua-duanya salah dan sama lagi ini kan repot jadi ini clear ya berarti manual berjenjang data manual berjenjang yang dipakai oleh KPU mengunggungkan hasil Pilpres dan Pemilu itu sama presentasinya dengan si rekap yang baru 80% iya 80% dan bermasalah dan bermasalah iya sehingga tingkat errornya 30% menurut saya oke jadi 80% iya tingkat errornya 30% iya menurut saya sih oke saya bisa analisa dengan ini kalaupun misalnya dia menyelesaikan 100% ini kan masih berjalan terus kan iya iya sepertinya masih berjalan tapi nggak tahu apakah selesai atau tidak walaupun kita nggak bisa akses secara kasat mata kan iya iya betul tapi dia masih berjalan iya kalau misalnya nanti pada akhirnya betul dia berjalan dan dia menyelesaikan 100% terus ternyata 100% itu kembali dengan jumlah yang sama dihasilkan dan diumumkan oleh KPU dengan memakai metode manual berjenjang apakah itu semakin memperlihatkan keanehan iya akan aneh juga yang saya lebih khawatir kalau ternyata berbeda Pak Abraham oke jadi kalau ini diselesaikan ditambah 20% data lagi oke itu menurut saya jadi bom apakah bom yang 58 jadi 70 atau bom 58 jadi kurang dari 50 misalnya gitu oke maksud saya apa ya kekhawatiran saya sebagai pengamat data oke atau data analis gitu ini kenapa nggak selesai memang apa bedanya TPS ini dengan TPS itu hmm TPS yang selesai dan nggak selesai apa bedanya oke gitu kalau pun salah ya kan bisa dibenerin oke tapi seberapa salah toh kalau kita tanya kepada petugas KPPS sebenarnya gambar-gambar itu bagus-bagus kok dan kalau nggak bagus ditolak kok dan pasti dapat feedback dari server ini loh angkanya hasil uploadan yang barusan itu gitu jadi kalau ada cerita ini C1 nya rusak atau nggak bisa dibaca itu nonsense menurut saya terus ada cerita lagi oleh KPU bahwa kamera yang digunakan memotret itu tidak qualified sehingga terdistorsi itu lebih tidak masukkan lagi ya menurut saya kan harusnya ditolak dari awal dan dia seharusnya punya jalur khusus bagi yang gagal dia boleh dong input biasa cara lama ini nggak ada jalur khususnya nggak ada bahkan sekarang untuk ngedit itu untuk membetulkan sudah dipindah itu ketentuan KPU sendiri ke KPUD yang seharusnya orang KPPS yang mengubah misalnya salah ya oke nah ini di KPUD sehingga ini makin amburadul lagi saya berharap saja ini KPU menyelesaikan walaupun ini sudah diumumkan karena terkait waktu mungkin ya tapi pekerjaan IT ini itu tanggung jawab mereka dan tim IT itu tidak bubar berarti yang Anda mau katakan yang harus diselesaikan ya 80% serekap itu karena tim IT itu kan nggak bubar Pak Abraham data pun sudah ada di KPU dan kalau kita misalnya ada upaya dari beberapa pihak ada yayasan yang menuntut keterbukaan data gitu ya itu dikasih lah jadi kita udah mau bantu menganalisa kalau mungkin Anda kesulitan kan gitu ditutup juga bahkan dikeluarkan SK pengecualian informasi misalnya pada saat tuntutan sudah berjalan ini kan jadi aneh gitu makin terang-beneran ini ada yang ditutup-tutupi itu aja bagi saya gitu kalau ditutup-tutupi itu berarti kecurangan ya paling tidak pelecehan bagi kami orang IT kalau soal kecurangan itu biarlah masyarakat yang menilai oke kalau begitu saya rubah lagi kalau ditutup-tutupi itu menurut orang IT itu adalah kejahatan kejahatan kalau dari sudut IT karena ini data integritinya nggak bisa dipertanggungjawabkan itu sudut pandang IT ya bukan bahasa hukum jadi ini tidak bisa dipercaya itu jadi tidak bisa dipercaya jadi kalau ada sesuatu yang sama dengan yang tidak bisa dipercaya maka itu kejahatan terima kasih Bung Anas mudah-mudahan apa yang disampaikan Bung Anas bisa mencerahkan bisa memberi informasi kepada rakyat untuk bisa menemukan sebuah kebenaran agar kita tidak tersesat sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speaker selamat menikmati selamat menikmati